Sahabat Digital, apakah kalian sudah menginstall aplikasi Android tercanggih yang wajib memiliki semua smartphone? Jika belum, kalian wajib memiliki fitur yang dapat membuat smartphone memenuhi semua potensinya. Penasaran dengan ulasan yang satu ini? Langsung saja yuk simak ulasan selengkapnya. Yang pertama adalah Sound Home atau pencari judul lagu. Mendengar lagu asik di radio namun tidak tahu siapa yang membawakannya. Aplikasi yang satu ini akan membantu kalian untuk menemukan judul dengan sekejap. Selain dapat mengidentifikasi lagu, aplikasi ini juga bisa menampilkan lirik dari lagu yang sedang kalian cari. Aplikasi ini bisa kalian cari dan download langsung di Google Play Store. Yang kedua adalah Gravity Secret atau membuka layar tanpa sentuhan. Aplikasi yang satu ini memang belum dikenal banyak orang. Namun makanya sangat luar biasa apalagi bagi kalian yang tombol powernya rusak. Pasalnya dengan aplikasi ini, kalian bisa menghidupkan Android kalian tanpa harus menggunakan tombol tersebut lagi. Canggih kan? Yang ketiga adalah iDroid atau transfer data ke komputer lebih mudah. Ingin memindahkan data dari Android ke komputer namun proses yang terlalu merepotkan? Gunakan saja aplikasi yang satu ini. iDroid akan membantu kalian memindahkan file tanpa menggunakan kabel data. Canggih kan? Yang keempat adalah cloud to find atau menemukan HP yang lupa disimpan. Sering lupa menyimpan smartphone. Aplikasi yang canggih ini akan membantu kalian dengan cara yang unik. Sesuai dengan namanya. Cukup menepuk tangan dan Android kalian nantinya akan merespon dengan menyalakan alarm. Yang kelima adalah Google Data League atau menghemat kuota internet. Jika kalian sering mengeluh kehabisan kuota, mungkin inilah saatnya kalian menggunakan aplikasi Android tercanggih bernama Google Data League. Resmi dikeluarkan oleh Google aplikasi, ini akan membantu kalian melakukan manajemen pada penggunaan internet di HP kalian. Terlebih, aplikasi penghemat kuota ini hanya memakan 5 MB saja dari ruang penyimpanan ponsel. Canggih kan? Yang keenam, do battery server atau penghemat baterai. Selain menghemat kuota, ada juga aplikasi yang bisa menghemat baterai. Aplikasi penghemat baterai dengan pengguna lebih dari 500 juta orang ini memiliki cara kerja yang simbol. Kalian cukup sentuh tombol optimis dan semua aplikasi pengulas daya pun akan berhenti seketika. Canggih kan? Boleh kalian download aplikasi ini di Google Play Store. Yang ketujuh, adobe support post atau edit foto ala selebgram. Ingin membuat postingan di Instagram segera selebgram popori kalian, gunakan saja adobe support post. Memiliki 300-an template kabung yang kabung di dunia desain akan dengan mudah menggunakan aplikasi ini secara praktis. Yang kedelapan, memblokin panggilan telepon. Gunakan saja aplikasi yang satu ini. Keberadaan aplikasi ini akan membantu kalian untuk memblokin nomor-nomor yang tidak diinginkan dan terindikasi melakukan skem atau penipuan. Yang kesembilan adalah Wifi Maps atau mengetahui kata santi Wifi. Seperti namanya, aplikasi ini akan memperlihatkan jaringan Wifi yang tersedia di sekitar kalian. Selain bisa mengetahui lokasi aplikasi ini, juga membantu kalian mengetahui kata santi dari Wifi yang terkunci dengan mudah. Tentunya ini adalah salah satu aplikasi Android yang bantu. Dicoba bukan? Yang kesepuluh adalah Intra, aplikasi untuk nonton Netflix. Ingin nonton nilai di Netflix, tapi kamu menggunakan Telkomsel atau Indohom. Tak usah khawatir, para pengguna Android dapat mengakali masalah tersebut dengan aplikasi yang satu ini. Cukup dengan mengaktifkan Google dalam Intra, kamu sudah bisa mengakses Netflix. Mudah-mudahan? Yang kesebelas adalah aplikasi Smart Talk. Aplikasi ini memang sepintar klaim yang mereka semarkan pada namanya. Bayangkan, dengan satu aplikasi, kalian bisa membuatkannya untuk berbagai hal, mulai dari mengukur panjang dengan pengaris hingga menjadi senter. Canggih, kan? Itulah beberapa aplikasi Android tercanggih yang wajib kalian miliki di smartphone kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan yang lainnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Yang lainnya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Terima kasih. Selamat menikmati.